Setelah dari Bukit Mandoho teman-teman, kita lanjut perjalanan kita menuju Pantai Dombok, tempat yang keren. Oke, kita lanjut Pantai Dombok. Jalan-jalan, jalan-jalan. Gas, gas, gas. Jalan sudah, jalan-jalan. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita menuju Pantai Dombok. Iya teman-teman, jadi sekarang kita lanjut lagi. Perjalanan kita menuju ke Pantai Dombok. Lokasi yang menarik, bagus. Dan informasinya masih sangat asri. Karena jauh dari pemukiman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, bisa menyimak video-video sebelumnya. Kita sudah mengeksplor Bukit Mandoho. Namun yang lebih terkenal itu disebut dengan Tangga Wisata Tangga 300. Ya untuk teman-teman yang sementara mencari referensi lokasi wisata yang ada di Pulau Rote ataupun Daratan Timur. Beberapa lokasi yang ada di Sumba, Flores. Teman-teman bisa ikuti perjalanan saya di video-video sebelumnya ataupun dalam perjalanan selanjutnya. Karena di vlog ini saya akan berbagi kepada teman-teman lokasi-lokasi wisata ataupun lokasi-lokasi yang menarik. Yang bisa teman-teman kunjungi yang ada di NTT. Bahkan juga beberapa lokasi di luar NTT. Ya perjalanan kita ke pantai dombo ini teman-teman. Jalannya seperti ini kalau teman-teman lihat. Ada sebagian jalan asfal. Ada juga yang sudah rusak-rusak. Kemudian lanjut lagi dengan pengerasan tanah putih seperti ini teman-teman. Tetapi sejauh ini kendaraan masih sangat layak untuk melewati lokasi ini. Ini kebetulan di musim panas. Jadi masih cukup aman lah. Kalau musim hujan mungkin ya teman-teman harus lebih hati-hati. Karena ada beberapa tanjakan dan juga batu-batu lepas masih ada. Sehingga perlu lebih hati-hati. Oke keren. Di sebelah kanan ini semua hutan bakau. Teman-teman bisa lihat ini. Hutan bakau semua. Oke. Oh ada yang menarik. Ya jadi sekarang kita sudah masuk di kampung dombo. Kita akan telusuri jalan ini sampai di ujung jalan. Kalau jalan ini akan buntu. Dan nanti disitu kita parkir. Kemudian baru kita jalan lagi teman-teman. Ya informasinya seperti itu. Jadi kita sudah sampai di poin terakhir. Kita parkir di sini. Di halaman luar ya. Kemudian kita harus lanjut lagi. Trekking. Ada berapa menit dari sini? Atau berapa kilo? Ada 800 meter. Oh 800 meter semua. Ini beli sini. Ini beli sini. Sulawet. Ada masih ada kios di sini. Itu bisa ada kuah. Ada Roti beta. Oke. Ya teman-teman jangan sampai di sini. Teman-teman bisa minta izin di warga. Untuk menitupkan motor. Kita dilihat di sana. Di sini ada kios. Sebelum trekking. Sekitar 800 meter lebih. Teman-teman bisa belanja di sini. Ada aqua. Ada Roti. Lalu putar balik. Oke. Teman-teman kita trekking lagi. Setelah 600 meter. Anda akan sampai di tujuan. Lalu jauh. Ya sebelum teman-teman sampai ke Pantai Dombok. Ada salah satu lokasi yang harus teman-teman kunjungi. Tidak jauh dari kampung. Ini dia. Oke. Untuk lebih menariknya mungkin teman-teman bisa simak video drone ya. Karena kayaknya kalau dari drone lebih keren ini. Ya ini memang ciri khas dari Pantai Selatan teman-teman. Batu cadasnya. Tapi pemandangannya tetap keren. Dengan laut yang biru. Dan jernih. Wow. Tepes. Wow. Tepes. Wow. selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih oke